Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat FCLSN Salam literasi, ayo membaca Perkenalkan nama saya Asma Umhusna Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Sembakung Di sini saya akan membacakan salah satu dongeng yang berjudul Silancang Dari buku yang dikarankan oleh Yudhistira Ikranegara Pada zaman dahulu Hiduplah seorang janda dan anaknya bernama Silancang Tempat di mana mereka tinggal disebut daerah kampar Sehari-hari mereka hidup susah Penghasilannya sebagai burung tani sangat sedikit Keadaan ini membuat Silancang berpikir Untuk memperbaiki nasib dengan pergi merantau Pada suatu hari Silancang berangkat ke negeri orang Silancang bekerja keras bertahun-tahun lamanya Segala perjuangannya tidak sia-sia Ia berhasil mencapai cita-citanya menjadi orang kaya Ia menjadi saudagar yang memiliki berpuluh-puluh kapal dagang Akan tetapi ia lupa pada ibunya yang hidup miskin dan menderita Pada suatu hari Silancang singgah di kampar Berita kedatangan Silancang terdengar oleh ibunya Ia mengira bahwa Silancang pulang untuk dirinya Dengan memberanikan diri Ia naik ke gelada kapal mewah milik Silancang Si ibu langsung menghampiri Silancang dan ketujuh istrinya Tapa terkejutnya Silancang ketika menyaksikan bahwa perempuan berpakaian compang-camping itu adalah ibunya Sementara ibunya segera menghampiri Silancang Engkau lancang anakku Oh betapa rindunya hati emak padamu Mendengar sapaan itu Silancang begitu tega Mengingkari pengakuan ibunya sambil berteriak Mana mungkin aku mempunyai ibu miskin seperti kamu Klasik usir perempuan gila ini Dengan perasaan hancur berkeping-keping Si ibu pun pergi Meninggalkan semua angan-angan tentang anakku Luka hati seperti disayat-sayat sembilu Setibanya di rumah Hilang sudah akal sehatnya dan kasih sayangnya Karena perlakuan buruk yang diterimanya Ia mengambil pusaka yang dimilikinya Berupa lesung penumbuk padi dan sebuah nyiru Diputarnya lesung itu Dan dikibaskan nyiru itu Sambil berkata Ya Tuhanku Hukumlah si anak turhaka itu Tuhan mengabulkan permintaan Ibu tua renta itu Dalam sekejap Turunlah badai topan Badai tersebut Meluluh lantakan Kapal-kapal dagang Milik si lancang Dan harta benda miliknya juga Terbang hilang lenyap Menurut cerita rakyat setempat Kain sutranya melayang-melayang Dan jatuh menjadi negeri lipat kain Yang terletak di kampar kiri Gongnya terlempar ke kampar kanan Dan menjadi sungai obong Tembikarnya melayang menjadi pasubilah Sedangkan tiang bendera Kapal si lancang Terlempar hingga di sebuah danau Yang diberi nama Danau si lancang Hingga sekarang Nama-nama tempat itu Masih ada Dongeng legenda ini Hendaklah jadi nasihat Agar seorang anak Tetap ingat dan berbakti Kepada orang tuanya Demikian cerita tentang si lancang Semoga bermanfaat Mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe Dan share video ini Kepada semua keluarga, teman, dan sahabat Yang Anda kenal Terima kasih sahabat FJLSN Salam literasi Ayo membaca Saya akhiri Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati